Followers bangkit usai Hiatus, kompetisi usia muda Liga Kompas Kacang Garuda U14 kembali digelar mulai 26 November 2023. Diikuti 16 SSB, kompetisi usia 14 tahun ini melakukan gebrakan dengan melibatkan ikatan psikologi olahraga dalam pertandingan dan proses seleksi. Sempat Hiatus selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, kompetisi usia muda Liga Kompas Kacang Garuda U14 kembali digulirkan. Diikuti 16 SSB yang telah melalui rangkaian seleksi LKG U14 musim kompetisi 2023-2024, akan mulai bergulir 26 November 2023 hingga 3 Maret 2024. Jika sebelumnya laga digelar di Ciracas, pada LKG ke-11 ini pertandingan dipusatkan di lapangan Dewantara Serpong, kota Tanggerang, Selatan, Banten. Lapangan ini menggunakan rumput sintetis seperti pada Piala Gotia Swedia yang jadi tujuan akhir kompetisi. Selain lapangan, terobosan baru LKG U14 juga melibatkan ikatan psikolog Indonesia dalam setiap pertandingan juga proses seleksi pemain terbaik. Jadi kami mendatangkan psikolog olahraga itu ke lapangan, mereka memantau dan mereka punya dua fungsi. Yang satu untuk membantu tim pemandu bakat memilih pemain-main yang mentalnya bagus gitu. Yang kedua mereka juga mengedukasi pemain, pelatih dan orang tua. Itu untuk membantu meningkatkan karakter dari para pemain kita. Kita berharap dari Liga Kompas ini akan ada anak-anak yang akan terpilih menjadi tim nasional U17 tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan, Vipas sudah memutuskan mulai tahun 2025 U17 akan diselenggarakan setiap tahun. Usai seremoni pembukaan yang digelar di Studio 1 Kompas TV Jakarta Sabtu sore, 16 SSB akan langsung memulai perjuangan di Liga Kompas Kecang Garuda U14 pada minggu pagi.